Berbagai cara dilakukan oleh sekolah dan guru untuk bisa memaksimalkan proses pembelajaran jarak jauh. Di Cibinong, Jawa Barat, seorang guru rela berkeliling ke rumah siswa akibat banyaknya siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk belajar daring. Banyaknya murid yang tidak memiliki sarana belajar daring atau online, menggerakan ISA, guru kelas 1 SDN Cibinong Bogor, Jawa Barat, mengunjungi rumah siswanya untuk melakukan metode belajar tatap muka. Guru yang telah 29 tahun mengajar ini berkeliling menggunakan sepeda motornya ke tempat belajar yang disediakan oleh orang tua siswa secara sukarela. Setiap hari, ISA menyambangi lima lokasi belajar yang berbeda-beda. Dalam satu kelompok terdapat lima orang siswa yang belajar dengan tatap muka, dan setiap siswa diizinkan mendatangi lokasi belajar yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Metode guru kunjung atau home visit yang diinisiasi sekolah ini membuat orang tua siswa yang tidak memiliki sarana belajar daring merasa terbantu, karena hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan bisa terpenuhi. Dan untuk mengetahui seperti apa pendidikan yang diberikan tenaga pengajar melalui metode home visit. Kita telah terhubung dengan Bapak Asep Kusnadi selaku Kepala Sekolah SDN Tarikolot 01 dan Ibu Isah selaku Guru SDN Tarikolot 01. Selamat pagi Bapak Asep dan Ibu Isah. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi ya. Ya, saya ke Bapak Asep dulu ya Pak. Pak, ini berapa banyak anak didik Bapak yang akhirnya menerima home visit dari Ibu Isah? Berapa banyak dari berkunjung? Berkunjung ke rumah siswa ya? Ya, berapa muridnya Pak yang memang membutuhkan kunjungan dari guru sekolah? Yang sudah dilakukan kelas 1 32 siswa. Banyak sekali Pak. Ini apakah karena latar belakang pendidikan mereka, maksud saya apakah karena latar belakang sosial mereka berasal dari warga prasjahtera Pak? Enggak juga Bu. Jadi maksudnya begini, dalam 32 itu kan dalam perlaksanaan home visit itu dibagi beberapa kelompok. Bagi beberapa kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, jadi dalam home visit ini bisa selesai dalam satu, bisa satu mingguan ya. Bisa satu mingguan baru selesai, itu cuma satu. Terus di kelas yang lain pun sama, nanti tergantung situasi dan kondisinya untuk home visit itu Bu. Oke, baik. Jadi kalau keputusan untuk melakukan kegiatan home visit ini berdasarkan apa Pak kategorinya? Karena kalau kita lihat juga kan anjuran dari pemerintah seharusnya melakukan PJJ secara daring. Kebetulan, surat edaran dari bupati dari titik sudah turun Pak. Metode pembelajarannya itu, itu bisa daring, bisa luring. Sementara yang dikerjakan kemarin, home visit yang dilakukan oleh Bu Isah kelas satu itu sudah berjalan kemarin. Alhamdulillah, surat edaran dari distiknya sudah berjalan. Metode pembelajarannya yang akan diterapkan itu boleh daring atau luring. Ini juga sebetulnya sudah sesuai ya dengan apa yang diajurkan oleh Mas Menteri. Karena untuk menyikapi hal tersebut, baik misalnya mungkin siswanya tidak memiliki akses, ataupun sebaliknya gurunya tidak memiliki akses. Jadi ada opsi untuk boleh melakukan pembelajaran secara home visit ini. Nah, kabarnya Bu Isah disediakan rumah khusus atau ruangan khusus oleh masyarakat setempat agar Ibu bisa mengajar anak-anak di sana. Seperti apa Bu layanan atau fasilitas yang diberikan oleh masyarakat sekitar tempat anak-anak ini nanti menerima kunjungan Bu Isah? Ya, kebetulan sebelum pelaksanaan home visit atau luring, saya sebagai guru kelas 1, itu telah diskusi di kelompok belajar kami, di kelompok poli kelas 1, untuk mengadakan luring. Kenapakah saya mengadakan luring? Karena kebetulan dari tahun ke tahun saya selalu mengajar kelas rendah, kelas kecil. Kebetulan tahun ini pas permulaan harus melaksanakan dari kelas 1 yang baru mau masuk. Nah, orang tua merasa kesulitan untuk mengajarkan putra putihnya. Terus, pas saya mengajukan mau mengajar luring, kompisit mengunjungi anak-anak, mereka orang tua antusias sekali dengan adanya kunjungan itu. Setelah saya membuat kelompok per kelompok belajar untuk anak-anak, saya juga siapa di antara kelompok 1 misalnya, yang rumahnya siap dipakai untuk belajar. Nah, dari setiap kelompok itu, tanpa paksaan dari saya, tanpa saya menyuruh, mereka telah menyiapkan rumah untuk belajar. Jadi, misalnya hari Senin, kemarin tanggal 3, saya langsung datang ke kelompok yang sudah ditentukan jadwalnya untuk hari Senin. Jadi, mereka antusias sekali dengan kedatangan guru, datang langsung tata pembuka dengan ketemu anak-anak. Itu Mas Iman. Lalu Ibu, sudah berapa warga yang memperkenankan rumahnya dipakai untuk tempat belajar? Dan selain rumah, ada tempat apa lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Ibu dan para murid untuk belajar? Ya, kebetulan kemarin saya di kelompok kelas 1A itu ada 6 kelompok. Jadi, yang sudah saya kunjungi itu ada 5 rumah dan 1 pos Yandu. Kebetulan yang pas kemarin diliput itu, kebetulan saya sedang belajar di kelompok 5, tempatnya di pos Yandu, di RW 6, Kelurahan Langgai Wernikat. Berarti kalau begitu, Ibu, warga atau masyarakat, baik RT, Kelurahan juga turut mendukung ya bagaimana warganya membutuhkan guru kunjung atau mungkin home visit dari gurunya ya, Bu? Iya, seperti itu. Kebetulan waktu itu saya, waktu yang diliput itu lagi belajar di kelompok 5, di rumah Bapak RW 6, Kelurahan Langgai Mekar. Jadi, mereka sangat setuju sekali tempat pos Yandunya dipakai. Kebetulan memang pos Yandunya sebelum berjalan seperti biasa, jadi kosong, fasilitasnya sudah ada. Sudah ada meja, ada kursi, dan ada papan. Berarti ini masyarakatnya juga tahu nih, kebutuhan warganya, dan akhirnya memberikan fasilitas, bahkan sampai menyediakan, sampai membuat bangku dan meja. Bukan hanya wali murid yang berpartisipasi ya, tapi juga melibatkan lingkungan sekitar. Tapi kemudian, Bu Isha, kalau kita tahu kan satu kelas terdiri dari sekian puluh murid gitu, dan ini dibagi ke sekian kelompok. Dalam satu hari, Ibu bisa keliling berapa banyak rumah, Bu? Enggak, satu ha, maaf ya. Nah, satu hari itu saya hanya keliling satu kelompok saja. Satu kelompok belajar, ya? Satu hari satu kelompok, dan setiapnya saya ke kelompok berikutnya sampai hari Sabtu. Jadi, sisa untuk empat harinya itu anak-anak diberikan tugas untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di rumah masing-masing, begitu ya, Bu Isha? Iya, betul. Jadi, pas saya masuk di kelompok itu, saya langsung memberikan tugas untuk hari berikutnya dikerjakan di rumah. Nanti, pas saya ketemu di kelompok tersebut, saya langsung menilai hasil pekerjaan mereka. Karena tadi untuk kelas satu butuh treatment khusus, karena mereka juga baru, masih baru, ya, kelas pertama mereka, gitu, oke. Coba saya ke Pak Asep, Pak. Pak Asep, ini ada metode khusus nggak, Pak, yang diterapkan dalam luring ini? Agar baik itu siswa maupun gurunya juga bisa beradaptasi sama-sama, karena ini tidak tatap muka belajar yang sama seperti di sekolah, Pak? Ya, ada, jelas. Ada, untuk metode khususnya, metode busah, metode yang diberikan kepada ini menggunakan metode... MMP, Pak Asep, Pak Asep. MMP, metode yang diberikan kepada siswanya menggunakan metode MMP. MMP. MMP, yang membaca, menulis, dan permulaan. Ya, untuk pemulaan. Ya. Oke, untuk pembekalan alat peraga, Pak, karena kan untuk mengajar biasa guru-guru membutuhkan alat peraga. Nah, ini difasilitasi seperti apa oleh sekolah dan juga mungkin partisipasi apa ya juga yang diberikan oleh masyarakat, agar alat-alat peraga tersebut juga bisa digunakan oleh para guru saat melakukan home visit. Ya, alat peraga itu biasa, ya alat peraga itu sudah jelas akan dinanai oleh bos keseluruhannya. Ya, betul. Dalam pelaksanaan home visit ini, apapun itu, bos akan menganggarkan buat kegiatan proses pembelajaran. Proses pembelajaran seperti itu. Seperti yang Mas Menteri kemarin bilang ya, silahkan digunakan sebaik mungkin untuk kegiatan diwasa kopi seperti itu. Termasuk mungkin untuk pembelian kuota gitu. Karena difasilitasi juga dan dilegalkan oleh kementerian. Iya. Lalu saya coba ke Ibu Isah lagi, Ibu. Ibu Isah ada kendala tidak Ibu? Harus mengunjungi masyarakat atau mengunjungi para muridnya gitu ke rumah, baik itu ke posyandu. Ada kendala tidak Ibu? Alhamdulillah selama saya kemarin melaksanakan luring ke rumah-rumah murid-murid yang sudah dikelompokkan, kendalanya tidak ada. Ya kalau untuk saya, tidak ada kendala karena saya sudah mempersiapkan besok itu materi apa yang mau diberikan kepada anak-anak. Cuma saya kadang-kadang malamnya ke kelompok yang mau saya kunjungi, saya nge-share apa saya yang harus siapkan untuk anak-anak besok. Misalnya jangan lupa protokol kesehatannya selalu dipakai. Begitu saja saya. Ya selalu disiplin, terus pakai walaupun kita belajar ini di rumah, tetap pakai pakaian seragam. Oke baik. Kesehatannya selalu dipakai. Baik. Terima kasih Bapak Asep dan Ibu Isah. Semangat terus untuk mengajar anak-anak didik di sana ya Ibu ya. Ya anak-anak sama-sama. Ya. Ya benar saya, usaha jedaya kita akan membincangkan tentang donasi pendidikan dari Secangkir Kopi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Kami akan membincangkan tentang donasi pendidikan dari Secangkir Kopi.